Intro Kontraktor gamut di kantor PU Banggir rendam ratusan rumah warga Konsor tutup badan jalan Upacara peringatan hari Sumpah Pemuda Wisata ke Pulau Asi Intro Intro Ahoi Assalamualaikum pemirsa apa kabar Kita bertemu lagi dalam program air di sumur inspiring and informative Selain berita utama tadi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda Bersama saya Leli Rawat Ini adalah air di sumur selengkapnya Pemirsa puluhan kontraktor di Kabupaten Langkat Berujuk rasa di kantor pekerjaan umum setempat Mereka kecewa karena proyek di Dinas PU Langkat Seluruhnya diserahkan kepada kontraktor luar Kabupaten Langkat Aksi ujur rasa puluhan kontraktor di Kabupaten Langkat diwarnai dengan membawa dua kotak berisi berkas pengajuan proyek dan kotak sumbangan Pengunjuk rasa mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Langkat Sebagai simbol keprihatinan atas matinya hati nurani Dinas Pekerjaan Umum Langkat Mereka juga merobek-robek berkas pengajuan permohonan proyek Aksi puluhan kontraktor dilakukan karena hingga akhir tahun masa anggaran 2018 Puluhan kontraktor di Kabupaten Langkat tidak juga mendapatkan proyek Seluruh proyek diberikan kepada kontraktor luar Langkat Termasuk proyek bersifat penunjukkan langsung atau PL Para kontraktor Langkat menilai Dinas Pekerjaan Umum tidak becus dalam mengelola proyek pembangunan di Kabupaten Langkat Dinas PU Langkat diduga menerima suap dari para kontraktor luar Langkat Sehingga sebagian besar proyek di Langkat dimenangkan kontraktor luar Langkat Meski telah berujuk rasa di gerbang kantor dinas, namun tak satu pun pejabat Dinas PU Langkat Data menemui mereka, aksi ini dijaga puluhan polisi dari Polresangkat Jadi sangat disayangkan yang hanya sekedar proyek PL, 70-60 juta hanya sekedar untuk hidup, itu pun diabaikan Dan kabarnya telah dipermainkan oleh Siwa, Azami, Rio Ginteng, itulah pemain yang bagi-bagi proyek di sini Dari Langkat, Erwin Saputra Nasution, AI News, melaporkan Kita beralih ke Medan, pemirsa lepasnya lahan Ex Medan Plaza yang sebelumnya merupakan aset Pemko Medan Membuat DPRD Medan geram Sebab lepasan aset dilakukan Pemko Medan selalu menjadi temuan BPK Apalagi upaya Pemko Medan untuk mengambil ahli aset Ex Medan Plaza melalui jalur hukum sepertinya tidak ada Bahkan terkesan ada osur kesengajaan Lahan seluas 8,935 meter buju sanggar lepas ke Medan Plaza Pasca gedung Ex Medan Plaza di Jalan Iskandar Muda terbakar pada tahun 2015 Hingga kini bangunan yang hangus terbakar maupun lahan parkir di areal seluas 8.935 meter persegi itu dibiarkan begitu saja Ironisnya tahun 2017 Ex Medan Plaza yang berdiri di atas hak pengelolaan lahan atau HPL1 Pemko Medan Dinyatakan lepas oleh Pemko Medan setelah pihak pengelola PT Medan Plaza memenangkan lahan Ex Medan Plaza di pengadilan Padahal sebelumnya aset Pemko Medan tersebut awalnya berstatus kerjasama Build, Operate and Transfer atau BOT Dengan masa 25 tahun Dan BOT tersebut sudah habis masanya dan seharusnya kembali milik Pemko Medan Anehnya setelah pihak PT Medan Plaza memenangkan lahan tersebut Pemko Medan hingga kini tidak berupaya untuk menguasai lahan tersebut melalui jalur hukum Bahkan terkesan membiarkannya lepas ke PT Medan Plaza Anggota DPRD Medan, Boydo Panjaitan, saat meninjau lokasi Ex Medan Plaza baru-baru ini Mengaku geram dengan lepasnya aset besar Pemko Medan tersebut Sekretaris Komisi 3 DPRD Medan itu menyayangkan mengapa tidak ada upaya Pemko untuk menguasai kembali asetnya yang hilang Dan seharusnya ini kembali kepada Pemko sebagai aset dan milik Pemko sendiri Nah tetapi sampai sekarang PT Medan Plaza sudah menyatakan bahwa mereka telah memenangkan Melalui putusan pengadilan bahwa Medan Plaza ini sekarang merupakan menjadi aset dari PT Medan Plaza tersebut Nah disini kita sebagai DPRD Medan akan segera memanggil dan memeriksa dari dinas terkait Baik dari bagian hukum Pemko dan aset untuk segera supaya masalah ini diselesaikan Dan apabila memang bisa sampai ada putusan pengadilan Pemko harusnya melakukan upaya-upaya hukum Dan untuk mengembalikan ini kembali menjadi aset dari pemerintah Kota Medan Karena ini merupakan aset yang besar dan tidak boleh sembarangan dilepaskan kepada pihak lain Ataupun pihak ketiga sebagai pengelolanya Dan ini membuat Pemko Medan pada tahun 2017 mendapatkan wajar dengan pengecualian dari BPK Dari Medan, Said Ilham, Ainews melaporkan Pemirsa DPRD Medan minta pihak kepolisi yang benar-benar serius menangani kasus operasi tangkap tangan OTT Pasar Marelan Sebab ini menyangkut masyarakat banyak dalam percepatan pembangunan di Kota Medan DPRD Medan juga dalam waktu dekat akan mendatangi polda sumut Terkait diberikannya penangguhan penahanan terhadap semua tersangka OTT Pasar Marelan Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Mulia Asri Rambe Mengaku heran dengan penangguhan penahanan tiga tersangka OTT yang sebelumnya sempat ditahan Karena ia ketahui yang namanya terkena OTT jarang sekali mendapat penangguhan dari penegak hukum Dalam waktu dekat, DPRD Medan akan mempertanyakan hal tersebut ke pihak polda sumut Mulia berharap pihak kepolisian benar-benar serius menangani kasus operasi tangkap tangan atau OTT Pasar Marelan Sebab ini menyangkut masyarakat banyak dan percepatan pembangunan di Kota Medan Ia juga meminta kepada pengelola Pasar Marelan agar menerapkan aturan yang berlaku Hingga tidak ada lagi masalah dalam penempatan kios Dan apa yang telah ditetapkan sekda Kota Medan sebelumnya terkait tarif kios untuk pedagang Harus dijalankan pengelola Pasar Marelan Dan juga dari Pasar Namun, hukum yang dari PD Pasar itu telah deluan terlebih dahulu dibebaskan Kemudian menyusul yang tiga orang lagi kita sama-sama ketahui Juga sudah keluar dari kita katakanlah pengamanan pihak polisian Ini yang kita tidak tahu, apakah itu penangguhan atau yang lain-lainnya Sementara penangkapan mereka itu kan sama-sama kita ketahui bahwa itu penangkapan OTT, operasi tanggung tangan Jarang sekali kita ketahui yang namanya OTT itu bisa ditangguhkan Nah ini juga timbul pertanyaan bagi kami Kita juga belum tahu Tentu nanti kita ambil waktu untuk menanyakan kepada pihak polisian Apa alasannya sehingga para pimpinan P3TM, saudara Aligeno dan CS itu kok bisa kita katakanlah dilepaskan atau ditangguhkan Sebelumnya pada bulan Agustus 2018, tim gabungan Polda Sumut telah mengamankan empat tersangka yang diduga pelaku pungli di Pasar Marelan yang baru dibangun Yakni Kepala PD Pasar Marelan Inisial AS dan tiga orang rekannya dari Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan atau P3TM yakni R, AA, dan RT karena kedapatan melakukan pungli penjualan kios Pasar Marelan terhadap pedagang yang menempati pasar itu Satu dari empat pelaku pungli yang diamankan dilepas dengan status sebagai saksi, yakni Kepala PD Pasar Marelan Belakangan para tersangka lain juga dilepas dengan ditangguhkannya penahanan mereka Persoalan Pasar Marelan muncul karena pengelola tidak mematuhi surat edaran Sekda Medan sewaktu di Jabat Syaiful Bahri yang meminta pengelola Pasar Marelan supaya menjual kios seharga 7 jutaan kepada pedagang untuk menempati pasar yang baru dibangun dengan menelan anggaran Pemko 26 miliar rupiah itu Tetapi pihak PD Pasar maupun kroninya P3TM tetap bersikuku mematok harga 12 hingga 15 juta rupiah untuk kios berukuran 80 cm x 1 meter tersebut Dari Medan, Syed Ilham, INews, melaporkan Pemisah kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap lah di AINews Terima kasih telah menonton!